Kau bang cinta yang menjanjikan Poin yang nomor 5 dari video yang kemarin ya guys Yaitu cara memandikannya Dan buat teman-teman yang belum menonton video yang kemarin Silahkan ditonton dulu Biar tau ya Apa sih tahap-tahap yang penting Apa sih poin-poin yang penting Supaya burung kesayangan kita itu bisa lebih jina Oke langsung saja disini kita membutuhkan satu buah semprotan Ya semprotan untuk burung bahan Burung yang masih gadar Usahakan pakai semprotan aja ya guys Jangan pakai kerambak Oke langsung saja Disini saya biasa menggunakan Tiga tahap yaitu semprot dari atas Bawah dan atas lagi Oke langsung saja Usahakan pakai semprotan yang model begini ya guys Model genjotan Jangan pakai model yang Sekali tembak-sekali tembak itu akan menyakiti si burung Untuk volume air Usahakan jangan terlalu nyebar Jangan terlalu sedikit Tapi jangan terlalu kencang juga Ya sedangkan lah Yang penting biar cepat basah Tapi tidak menyakiti si burung Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Jangan terlalu kencang juga Sampai jumpa di video selanjutnya singkat saja habis dari atas kita langsung nyemprot dari bawah dari bawah burung badan burung kalau bisa sih digantang karena ini kameranya sudah nyampe jadi saya nyemprotnya dari nah setelah dari bawah kita semprot lagi dari atas biar sempurna guys disini saya singkat-singkat aja biar enggak kelamaan enggak harus saya panikin full mandi sampai basah karena biar videonya enggak terlalu panjang ya kita bisa sambil nyanyi-nyanyi guys buat si burung guys ya kita nyanyi ini secawan madu yang kau berikan tapi mengapa kau tumpahkan kau bang cinta yang menjanjikan dirimu pula yang menghancurkan tiga-tiganya ketulusanku kau balas dengan kecuranganmu langsung jinak loh guys bener menyanyiin langsung jinak tuh biar ini tuh bisa nyanyi ini nih dah selesai sekarang kita bisa bahkan atau jemur ntar-ntar lagi anak panas masih kenapa Tuh guys Tuh gak ngeladah kan Padahal baru sekitar 2 mingguan guys Pokoknya yang belum nonton video yang kemarin Tonton dulu tahap-tahapnya Atau poin-poin yang penting Biar bisa jinakin Kalau saya sih suka yang jinak-jinak lalat ini guys Gak terlalu jinak-jinak banget Ini murni Saya gak pernah beli burung itu yang udah jinak Biasanya udah jinak itu kan Biasanya udah sekitar 400 ribu 500 Biasanya yang modal-modal kacar ya Kalau saya kacar sih Mentok-mentok-tok beli itu 300 ribu Gak pernah saya beli burung itu lebih tinggi daripada 300 ribu Saya suka cari yang ombyokan Cari yang bahan-bahan gitu aja Oke Sekian dulu video kali ini Kalau teman-teman suka video ini Tolong jangan lupa subscribe, like, dan share Tolong bantu untuk membangun channel ini ya guys Oke See you Bye 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 Terima kasih.